Wah Mio aku senang sekali hari ini kita bisa menggunakan mobil pickup ini Mio Mio aku punya rencana bagaimana kalau kita ganti saja warna mobil pickup ini supaya lebih bagus Taraaa sekarang sudah berubah menjadi warna kuning Wah iya kakak sekarang sudah berubah menjadi warna kuning padahal Mio mau menggantinya menjadi warna pink kak Aku tidak mau kalau warna pink itu warnanya warna perempuan Tapi kalau warna kuning itu seperti yang mengembang-gembang itu kak yang digut-gut biasanya Maksud kamu iya Mio? Hmm bukanlah oh iya Mio coba lihat disitu nampaknya ada Agent Ellie Tapi dia bersama siapa ya? Ayo sini lebih baik kita dekati saja Agent Ellie nya Agent Ellie kamu sedang apa disini? Wah kamu bersama kucing? Kucing siapa ini Agent Ellie? Kebetulan Yuta ada kamu disini aku mau minta tolong aku tadi mau bertemu dengan Agent Ellie sia Tapi aku bertemu kucing ajaib ini kasian sekali dia kelaparan makanya aku tadi membelikannya makanan aku menolong anak kucing ajaib ini Wah apa? Kucing ajaib Agent Ellie? Wah keren sekali Wah kucingnya bisa berdiri loh kak ajaib sekali biasanya kan kucing tidak bisa berdiri Iya Mio ini adalah kucing ajaib kesian sekali dia kelaparan oh iya Yuta tolong aku dong aku mau bertemu Agent Ellie sia Aku mau memecahkan masalah dengannya ayo bantu aku Wah apa? Memecahkan masalah? Oke aku sangat menyukai kalau memecahkan masalah begitu Ayo sini kalian semua masuklah ke dalam mobil pickupku Yee 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 kita akan memecahkan masalah Tapi masalah apa Agent Ellie? Oh kamu mau mengantarkan aku mau kemana? Aku sudah janjian dengan Agent Ellie sia menurut sinyal dia berada di depan reper shop Oke kalau begitu tapi aku penasaran kenapa semua orang disini pada berkumpul Permisi bu kenapa disini pada berkumpul Kami sedang mengadakan lomba kalian tidak boleh ikut karena ini adalah sekolah anak SMA Wah kasian sekali ya kita kita tidak bisa ikut lomba Ya sudah lah kalau begitu kita akan bertemu Agent Ellie sia saja Wah Agent Ellie coba lihat kenapa disitu ada benda sesuatu yang melayang Aduh 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 maafkan aku ya teman-teman Karena aku baru saja belajar mengendarai mobil Itu apa ya Agent Ellie? Itu adalah masalah yang kumaksud Makanya ayo cepat kita harus secepatnya bertemu Agent Ellie sia Karena dia berada di sana Oh oke lah kalau begitu sekarang kita sudah hampir sampai Wah disini tinggi sekali itu dia ada Agent Ellie sia Sekarang kalian semua keluarlah Agent Ellie sia Agent Ellie sia aku sudah membawakan Agent Ellie untukmu Tapi disini ada masalah apa ya aku jadi penasaran sekali Wah Yuta, Mio kalian ikut juga ya Tapi itu siapa? Kok kucingnya bisa berdiri? Kata Agent Ellie ini adalah kucing ajaib yang baru saja kami tolong Oh ini ya masalahnya warna-warni ini apa ya? Aku bingung sekali aku baru saja melihatnya ini seperti nampaknya parkur Iya Yuta ini nampaknya parkur ajaib Makanya aku dan Agent Ellie mau memecahkan masalah ini bantu kami ya Oke kalau begitu tapi apa ya parkur ajaib Kalau begitu aku punya rencana Bagaimana kalau aku mencobanya dulu? Kalian semua tunggu saja ya di bawah Wah parkur ajaib ini sangat keren Aku sangat menyukai tantangan Sekarang aku mau melompatnya Iya wah aku akan melompatnya Doakan aku ya Mio Semoga saja aku bisa membantu Agent Ellie dan Agent Ellie sia untuk memecahkan masalah ini Yee 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 aku akan segera lompat Wah kakak hati-hati ya kak Mio takut sekali melihat kayuta lompat-lompat begitu Kakak Mio takut sekali terjatuh Jangan takut Mio Kakak aja tidak takut kok Ini gampang sekali Karena parkur ini tidak begitu rumit bagiku Tapi masalah apa ya Yang dimaksud Agent Ellie dan Agent Ellie sia Aku akan bantu mereka Semoga saja aku bisa membantu mereka dan menyelamatkan mereka Yee yee Mio Agent Ellie, Agent Ellie sia Sekarang aku sudah berhasil melewati parkur yang tadi Sekarang aku akan menyeberangi di jembatan ini Wah aku hampir saja terjatuh Sekarang aku harus melewati parkur yang ada lambang hati ini Wah keren sekali ya Padahal parkur ini nampaknya cantik sekali Karena warna-warni Ini kan kesukaan Mio Ini adalah lambang hati Iya kakak ini adalah lambang hati Kesukaan Mio Tapi kayuta hati-hati ya Kalau melompatnya nanti bisa terjatuh Oke Mio Yee 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 Sekarang aku sudah berhasil melewati lambang hati ini Aku akan menyeberangi jembatan warna-warni Yee sekarang sudah berhasil Aku akan menyeberangi parkur bintang ini Wah keren sekali Ini mudah sekali bagiku Mio Kamu juga pasti bisa untuk melewati lambang bintang ini Tapi aku penasaran Apa ya yang diatasnya itu Mungkin saja itu adalah yang dimaksud Agent Ellie dan Agent Alicia Mereka kan mau mecahkan masalah Kenapa parkur ini tiba-tiba muncul di kota ini Yee yee Aku sudah berhasil hampir selesai Untuk menyelesaikan parkur jejak kaki hewan ini Wah masih ada ternyata Ini adalah lambang bintang Tapi bintangnya ada enam Wah yee yee Mio lihat aku Aku berada di atas kepalamu Mio Wah kak Yuta hebat sekali Tapi kak Yuta tinggi sekali menurutku Kakak hati hati ya kak Iya Mio tenang saja Aku pasti bisa menyelesaikan masalah ini Sekarang aku akan menyeberangi lambang segitiga ini Nampaknya ini sangat mudah bagiku Parkur ini mudah sekali loh Agent Ellie Kamu pasti juga bisa kok Sekarang aku akan menyeberangi apa ini Wah ini rumit sekali Aku harus bisa nih Aku harus melompat Terus aku akan membelokkan badanku Oh iya iya Aku harus hati hati nih Mio doakan aku ya Mio Aku kan Yuta pemberani Sekarang aku akan mencoba lompat Yee berhasil Asik yee Berhasil ini mudah sekali bagiku Mio Yee aku hampir selesai Aku harus bisa melewati ini Wah Wah Mio Aku tidak bisa menyelesaikan parkur masalah ini Aduh bagaimana ini Mio Sekarang giliranmu Mio Wah kak Yuta tadi terjatuh Sekarang giliranku Tapi ya sudah lah aku punya ide Aku akan membawa kucing ajaib ini Siapa tahu kucing ajaib ini bisa membantuku Ayo kucing ikut denganku ya Aku akan memecahkan masalah ini juga Untuk membantu agent Ellie dan agent Alicia Yee ini adalah lambang lingkaran Ayo kucing kita melompat ya Satu Dua Tiga Yee berhasil Wah kucing ajaib ini Sangat ajaib dan juga jago dalam meloncat Kenapa dia bisa melayang-melayang begini ya Yee Ayo kucing Kita harus bisa menyelesaikan parkur ini Kita akan membantu agent Ellie untuk menyelesaikan masalahnya Yee kakak Coba lihat Mio bisa melompat loh Bersama kucing ajaib ini Wah Mio kamu hebat sekali Ternyata kucing ajaib ini juga hebat Wah Mio kamu terjatuh Wah iya kakak Mio terjatuh Ternyata Sangat susah untuk Mio Aduh bagaimana ini kak Mio tadi terjatuh Ya sudah Kalau begitu Mio sendiri saja lah Kucing kamu tunggu disini saja ya Mio akan mengulanginya sendirian Siapa tahu Kalau sendirian Untuk menyelesaikan parkur ini lebih gampang Karena tadi Mio kan bersama kucing Karena bawaannya agak berat Walaupun dia kucing ajaib Tapi berat juga Ayo Mio Semangat Kamu pasti bisa Walaupun kamu anak penakut Kamu pasti bisa Ayo Mio Mio Wah kakak Mio kan bukan anak penakut Tapi Mio cuma khawatir Sekarang Mio sudah selesai Untuk menyelesaikan parkur simbol lingkaran Mio akan melompat Untuk menyelesaikan parkur lambang kotak ini Segi 4 Oh iya Mio tadi kan melihat kayuta lewat sebelah kiri Ya sudah Kalau begitu Mio akan melewati sebelah kiri juga Karena tadi sebelah kiri ini aman Yeay Kakak lihat Mio sudah berhasil Sekarang Mio akan melewati Lambang hati ini Kesukaan Mio Yeay Yeay Hampir saja tadi Mio terjatuh Walaupun ini nampaknya kelihatan cantik Mio juga harus hati-hati Mio semangat Mio Kamu pasti bisa Karena kamu adalah anak yang pemberani Walaupun sedikit penakut Yeay kakak Mio kan bukan anak yang sedikit penakut Tapi Mio cuma anak yang selalu waspada Sekarang Mio akan melewati parkur bintang-bintang lucu ini Wah lucu sekali Wah kakak lihat Mio malah tidak berhasil kak Mio malah terjatuh di parkur bintang ini Aduh kakak Walaupun kelihatannya agak mudah Tapi ternyata sulit juga Maafkan aku ya Ejen Ely Iya Mio Tidak apa-apa Sekarang giliranku Doakan aku ya teman-teman Sekarang giliranku nih yang terakhir Karena Ejen Elysia tidak mungkin Karena Ejen Elysia kan selalu mendata-data lewat komputernya Aku akan menyelesaikan masalah ini Doakan aku ya teman-teman Ini nampaknya mudah Tapi tidak begitu mudah Karena dia pasti ada sesuatu yang Ada jebakannya begitu Benarkan Ejen Elysia Iya betul sekali Ejen Ely Walaupun kelihatannya mudah Tapi nampaknya parkur itu begitu licin Sehingga membuat yang diatasnya bisa terpeleset Seperti Yuta dan Mio tadi Oh begitu ya Pantes saja aku dan Mio tadi terjatuh Walaupun kelihatannya mudah Tapi ternyata licin Iya makanya kalian harus hati-hati Oh iya Ejen Ely kamu juga hati-hati ya Karena itu permukanya licin sekali Iya teman-teman Tenang saja aku akan hati-hati Sekarang aku sudah hampir selesai untuk lewat parkur hati ini Yee 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 Sekarang aku sudah berhasil aku akan melewati jembatan bulat warna-warni ini Yee yee wah aku harus bisa nih untuk mecahkan masalah ini Karena ini kan adalah tugasku dan juga tugas izin Elysia Yang dibantu oleh Yuta dan juga Mio Wah ini adalah simbol jejak kaki hewan Keren sekali ini kan kesukaanku Aku akan lewat sini saja supaya lebih cepat Yee yee berhasil Aku akan lewat sini aku harus pemanasan dulu nih Karena sepertinya ini agak sulit Ini adalah lambang segi enam Tapi bentuknya seperti bintang Wah ini adalah segi lima Yuta lihat Aku akan melewati lambang segi lima ini Wah Ejen Ely Kamu hebat sekali bisa melewati lambang segi lima itu Sekarang kamu harus hati-hati ya Melewati yang satu ini Karena tadi aku terjatuh di situ Iya Yuta Tenang saja Iya aku pasti bisa Yee Yuta aku sudah berhasil Karena aku memiliki kekuatan Makanya aku bisa melewati yang parkur tadi Sekarang aku harus melewati lambang hati yang tiga ini Wah masih jauh perjalanannya Wah Ejen Ely menurut Delta Rumah-rumah itu bisa pecah loh Kamu harus segera melompat ya Kalau melewatinya nanti bisa terjatuh Oke tenang saja Wah ternyata memang benar Rumah-rumah itu kelihatannya mudah bagiku Tapi ternyata bisa pecah Sekarang aku harus bisa melewati ini lagi Yee Yee Wah aku hampir selesai Yee 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 Keren sekali ya aku Wah aku harus melewati parkur setelah setengah lingkaran ini Ini licin sekali Lebih licin dari parkur yang di bawah Aduh aku takut sekali ini Sekarang aku berhasil aku harus melewati parkur segitiga ini Dan bergelantung disini bagaimana ini Aku kan tidak begitu jago dalam bergelantung Wah Yuta Mio tolong aku Kepala aku pusing sekali Wah Ejen Eli Sepertinya kamu pusing sekali Tapi kamu harus bisa melewati dan bergelantung disitu Seandainya Mio bisa Mio juga bisa bergelantung Yee Yee Ejen Eli berhasil Iya Mio Walaupun kepala aku pusing sekali Gara-gara bergelantung tadi Aku harus bisa nih untuk melewati Lambang segi lima ini Karena tadi kepala aku pusing sekali Sekarang aku sudah berhasil Aku harus naik ke atas nih Aduh ini begitu sulit bagiku Karena kepala aku pusing sekali Aku harus bisa Aku harus bisa Yee Yee Yuta Mio Ejen Elisia Aku sudah berhasil Tapi disini ada tulisannya Televert ke Luxury Apertemen guys Oke kalau begitu aku akan televert Hah sekarang aku sudah sampai di Luxury Tapi disuruhnya televert ke Homegirl dulu Oke Wah ternyata ini rumah Kasakura Dan aku disuruh masuk ke loteng Hah apa yang terjadi ya Kenapa berhubungan dengan rumah Kasakura Baiklah aku akan masuk ke loteng Apa ya memangnya di loteng Wah lihat Disini ada tulisannya Yuin aku menang Dan mendapatkan bintang-bintang emas ini Ayo 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 Yee 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 Aku akan segera menghubungi Ejen Elisia Untuk memberitahunya Aku sudah berada di tempat Di rumah Kasakura Dan menemukan bintang emas Wah Yuta Mio Aku baru saja mendapatkan kabar Dari Ejen Eli Dia sudah sampai di rumah Kasakura Dan mendapatkan kejutan disitu Ayo bantu aku Kita harus pergi ke rumah Kasakura sekarang juga Hah apa Ada di rumah Kasakura Kenapa berhubungan dengan rumah Kasakura ya Ya sudah lah Kalau begitu ayo sini Kalian semua masuklah Tapi dimana kucing ajaib ya Bukannya tadi Kucing ajaib itu bersama kita ya Tapi kenapa kucing ajaib itu menghilang Wah gawat Kita harus segera menolongnya lagi nih Kucing ajaib itu menghilang Iya kakak Tapi sekarang kita harus segera Ke rumah Kasakura dulu Untuk menemui Ejen Eli Kan tadi katanya disitu ada kejutan untuk kita Iya Mio Wah aku akan segera sampai disitu Mio coba lihat Disitu ternyata kucing ajaibnya Kenapa kucing ajaibnya Kenapa kucing ajaibnya Berada di bawah ya Padahal kan tadi di atas Ya sudah lah Kalau begitu Kita akan segera menemui Ejen Eli Wah aku jadi pusing juga nih Gara-gara Tadi aku parkur dan terjatuh Iya kakak Kepala Mio juga pusing sekali Gara-gara tadi parkur Tapi Ejen Eli sudah memecahkan masalahnya Apa ya kejutannya Memangnya masalahnya apa ya Hmm aku juga tidak tahu Mio Ya sudah daripada kita bingung-bingung Lebih baik kita harus segera sampai di rumah Kasakura Memangnya di rumah Kasakura ada apa ya Kenapa berhubungan dengan rumah Kasakura Ayo Mio Ejen Eli Ejen Eli dimana Ejen Elinya Katanya tadi Ejen Eli berada di rumah Kasakura Tapi kenapa tidak ada Ejen Eli Wah disitu tulisannya disuruh masuk ke loteng Wah mungkin saja Ejen Eli ada di atas Ejen Eli Wah ternyata kamu ada disini ya Wah disini ada bintang emas Wah disitu ada tulisannya You win Kita menang Yee 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 Ejen Eli kamu menang Ejen Eli Eh ternyata Ejen Eli memecahkan masalahnya Aku tadi mendengar ada bintang emas kakak Wah disini banyak sekali bintang emas Wah ternyata Ejen Eli sudah memecahkan masalahnya Ejen Eli sudah memenangkan bintang emas ini Wah keren Bintang emasnya banyak sekali Ejen Eli Wah kita bagi-bagi ya Ejen Eli bintang emasnya Aku mau berapa ya disini kan banyak sekali Iya Mio betul sekali Bintang emasnya banyak sekali loh Teman-teman apa yang terjadi Wah Ejen Eli disini Terdata kamu telah memenangkan parkur ajaib tadi You win Kamu sudah menang Dan berhasil mendapatkan hadiah bintang emas ini Yee kita semua sudah memenangkan bintang emas ini Hebat sekali ya kalian semuanya Bintang emasnya